Intro Danikatan Dokter Indonesia, Kota Mataram mengajak seluruh masyarakat Kota Mataram menggunakan masker ketika terpaksa harus beraktivitas di luar rumah. Sementara untuk mendukung rekomendasi dari organisasi kesehatan dunia terkait dengan penggunaan masker, pemerintah Kota Mataram akan segera menyiapkan puluhan ribu masker untuk dibagikan secara gratis kepada seluruh warga. Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia, Kota Mataram, Dr. Emiratul Isfihan mengatakan dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pihaknya saat ini terus menggalakkan kampanye penggunaan masker. Untuk menekan penyebaran COVID-19, masyarakat ungkapnya diminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, akan tetapi jika terpaksa harus beraktivitas di luar rumah, masyarakat pun diminta agar selalu menggunakan masker. Menurutnya, selain efektif menangkal penyakit, agar tidak terjangkit diri sendiri, penggunaan masker juga defektif dalam mencegah penularan penyakit, terlebih virus corona. Terkait banyaknya keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan masker medis, Emiratul Isfihan meminta masyarakat agar tidak lagi mempersoalkan masalah tersebut. Pasalnya, untuk menangkal maupun mencegah penularan penyakit, masyarakat tidak harus menggunakan masker medis, namun cukup menggunakan masker kain. Kita memandang memang masker ini menangkal segala jenis, kuman, virus, segala macam ya. Yang kedua, keuntungannya adalah kita tidak menyebarkan lagi penyakit kepada orang. Coba kita bayangkan dalam kondisi seperti ini, misalnya orang flu biasa, kemudian tidak memakai masker, menulakan kepalanya. Padahal hanya flu biasa, tapi menimbulkan kepanikan di masyarakat. Kemudian satu, apabila ke rumah sakit, menambah beban lagi di medis untuk menangani itu. Semua dikirim, semua dikirim ke rumah sakit, akhirnya overload. Yang tadinya memang fokus kita menangani COVID ini akhirnya kacau, karena penyakit-penyakit lain yang harusnya bisa kita cegah dengan menggunakan masker. Sementara itu, Wali Kota Mataram Haji Ayah Rabduh mendukung rekomendasi WHO, yang mewajibkan masyarakat menggunakan masker saat berada di luar rumah. Dan untuk mendukung kebijakan tersebut, pihaknya pun saat ini tengah menyiapkan untuk melakukan pengadaan masker. Nantinya, masker yang tengah mereka siapkan itu, akan dibagikan secara gratis kepada seluruh warga. Namun untuk tahap awal, pembagian masker secara gratis tersebut, akan diprioritaskan bagi masyarakat yang kerap melakukan aktivitas, di pusat ekonomi maupun tempat ibadah, seperti pasar dan masjid. Ya, untuk berikan bantuan masker pada warga kita. Ya, sedang kita siapkan, karena itu jumlahnya cukup besar ya. Kita masih kontak dulu ya. Untuk ada yang nanti penyedia masker ini, Nah, kita butuh cukup besar untuk warga kita. Bisa dipakai itu. Kalau ini kan bisa dicuci ya Pak. Terima kasih.